Intro Baik, berjumpa lagi dan kali ini kita akan mengerjakan soal statistika di mana terdapat data seperti di atas yang sudah diurutkan ya, dari kecil ke besar. Kemudian yang ditanyakan adalah kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Langsung saja dengan menggunakan rumus kuartil, kita akan mencari kuartil 1, 2, dan 3. Pertama kita lihat jumlah datanya di atas ya, ternyata ada 40 data. Kemudian kita bisa mencari kuartilnya. Yang pertama kuartil 1 dulu, di mana rumusnya adalah kuartil 1 diperoleh dari data ke 1 per 4 dari N yang ditambah 1. Ya, seperti itu. Maka data ke 1 per 4 dari 40 ditambah 1, yaitu data ke 10,4 atau 10,25. Data 10,25 ini merupakan data yang di antara data ke 10 dan ke 11, yaitu di antara ini ya. Kita lihat di atas. Maka untuk mencari data kuartil 1 itu tinggal kita cari tengah-tengahnya, yaitu data ke 10 dan data ke 11. Kita jumlahkan kemudian kita bagi 2, yaitu hasilnya sama dengan 32 ditambah 34 dibagi 2, sama dengan 33. Lanjut, kita mencari kuartil 2, yaitu diperoleh dari data ke setengah ya, dari N tambah 1. Di mana diperoleh dari setengah dari 41 ya, tadi ya, yaitu data ke 20,5. Data 20,5 berarti ada di antara data ke 20 ya, dan data 21. Maka kita jumlahkan dibagi 2 untuk mencari nilai kuartil 2 ya, yang ada di tengah-tengah antara data ke 20 yang nilainya 40 dan data ke 21 yang nilainya 41 ya. Langsung saja kita substitusikan. Di sini 40 ditambah 41 ya, bagi 2 itu sama dengan 40,5. Lanjut, kuartil 3, yaitu diperoleh dari data ke 3 per 4 dari N tambah 1, yaitu data ke 41 ya. Yaitu 3 kita bagi sama dengan 123, data ke 30, 3 per 4 atau 75 ya. Yaitu ada diantara data ke 30 ya, yaitu ada diantara data ke 30 dan data ke 31 itu adalah 48. Kuartil 3 ya, kuartil 3 nya ada di sini. 46 ditambah 48 adalah, dibagi 2 ya, 47. Dengan begitu kita dapat menyimpulkan bahwa kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3 berturut-turut adalah 33, 40,5, dan 47. Selamat menikmati ya. Terima kasih. Terima kasih.